Halo teman-teman kembali lagi di channel saya Rizal Kurniawam Tutorial Jalini membahas tentang telelogi unboxing dan tutorial Berita datang dari produk wearable ternama atau produk smartwatch ternama atau produk jantung-jantung ternama datang dari Samsung Di lanjut ada berita online dari metropolitan.id yaitu Muncul di internet ini spesifikasi Samsung Galaxy Watch 7 dan Samsung Galaxy Watch Ultra Biasanya yaitu Samsung dikabarkan kini akan meluncurkan smartwatch terbaru Samsung Galaxy Watch 7 Samsung Galaxy Watch Ultra Karena hal tersebut ini media sosial Lens yang biasanya dapat diandalkan mengungkapkan bahwa Galaxy Watch 7 akan tetap hadir dalam ukuran 4mm dan 4mm Galaxy Watch 6 Ini enak ada jadat dalam warna hijau dan keren Kualitas build tampaknya meningkatkan pada Galaxy Watch 7 Yang memiliki casing armor aluminium 2 dan layar kristal shafir dengan kecerahan puncak dari bunits Cukup untuk penggunaan di luar ruangan Spesifikasi ketahanannya tetap sama dengan peringkat ketahanan air dan depur 5ATM dan IP68 Yang sama seperti Watch 6 Dari segi kapasitas baterai yang tidak akan ada berubahan Model Galaxy Watch 7 yang lebih kecil 40m akan memiliki baterai 30mph Sedangkan model 44mm akan memiliki baterai 425mph Mungkin peningkatan yang paling menonjol pada perangkat wearable ini adalah Processor 3nm baru Kapasitas penyimpanan juga dikabarkan meningkat 2 kali lipat menjadi 32GB Memberikan lebih banyak ruang untuk musik dan aplikasi Sedangkan untuk model Ultra Samsung telah meningkatkan dataannya dengan casing titanium Ketahanan air stand ATM Dan ketahanan yang memenuhi standar militer MIL-STD810H Samsung Watch Ultra akan tersedia dalam 1 pilihan 47mm Dengan kapasitas baterai yang dikabarkan sebesar 590mph Dan warnanya antara lain ababu, bayrak dan krim Model Ultra juga akan memiliki prosesor dan penyimpanan yang sama dengan Watch 7 biasa tetapi sama Maksudnya tetapi Samsung akan meningkatkan cerahan layar hingga 3000 nits Ini juga memiliki tombol tambahan atau hot case Dibandingkan dengan Watch 7 standar yang menempel pada tombol home dan back Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih